Hai jadi itu sebenernya nih pertama tuh di gambar ini kan kayak ada sifat cahaya itu bisa bisa lurus bisa dalam bentuk gelombang juga kayak gini nih nih kayak gini gambar pertama ini kan kayak gue ngasih lihat kayak mataharinya itu abis ini terlalu ray-nya ray-nya kayak lurus banget kan tapi kan pernah denger kalau ada teori cahaya itu bisa jadi gelombang dalam saat bersamaan dan juga itu partikel gitu nah pembuktian itu dari sini misalnya kayak kalau celahnya itu lebih besar daripada gelombang cahayanya maka cahayanya bakal lurus terus tapi kalau sam gelombangnya itu sama-sama diameter celahnya ini nanti bakal kayak lumayan menyebar gitu lah tapi kalau kayak gelombangnya lebih besar daripada diameternya sehidupnya diameternya kayak ininya tuh kecil banget gitu terbakal bener-bener kelihatan sifat gelombangnya ini kalau kalian nggak ngerti itu maksudnya tuh kayak kayak gini gue kasih gambaran lebih jelasin lagi di namanya double split double slit experiment kayak gini nih misalkan kalau kita bilang cahaya itu lurus berarti kagak mungkin ada kebentuk ini kan harusnya itu kalau lurus bener-bener tuh cuman kayak gini doang tapi nggak dibuktikan kalau ada slit kecil kayak gini ntar aslinya tuh bakal menunjukin kayak gini nih tuh bakal kayak gitu bakal kesebar karena penjelasannya itu kayak gimana karena cahaya itu bakal cenderung menunjukkan sifat ke gelombangannya gitu kalau di pecahin sama slit yang kecil gitu nih kayak gini nih percobaannya misalnya kayak ada cahaya gitu kesini nah ini kan karena lambdanya itu gelombangnya cahaya itu lebih besar depreselitnya ntar bakal kayak gini nih kayak kepecah gitu nah nah gitu gitu doang sih penjelasannya ini kalau partikel pattern biasanya kayak gini tapi tapi yang kebentuk wave pattern sama ini kayak sedikit penting gitu di beberapa teori yang lain oh terus satu lagi deh ya ini namanya ini spekular spekular reflection kalau ini namanya divise reflection terus sifatnya itu sifatnya itu apart sama yang tadi ini double slit pokoknya ya ini doang sih yang penting kalau cahayanya itu dipantulin sudut ininya itu sama dengan sudut yang reflector tray nya ngerti nggak misalnya ini kaca terus ini gua nyinarin cahaya kesini terus terpantulin kesini ntar sudut ini itu bakal sabarkan sudutnya ini gitu ntar bakal berguna di soalnya yang bakal gua bahas oh nggak ada ya udah itu aja